Ayo baik kita mulai dulu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mungkin kita belum pernah jumpa ya selama ini karena Angkatan 20 selama ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh atau dalam reka Oke pertama kita perkenalan dulu mungkin Abang Anfarsya Aziz Abang sebagai asisten satu di sistem operasi Bersama asisten dua abang Dan namanya Bang Rian Silahkan Bang Rian perkenalan diri Perkenalkan saya asisten dua Danas di Merah angkatan 19 Pertama itu kita bahas mengenai kontrak perkuliahan kita Selama satu semester ke depan Mungkin untuk yang pertama itu kita selalu share screen dulu Jadi nasi Oke mungkin untuk kontrak portfolio kita pada satu semester ke depan di sistem operasi kelas Oke mungkin abang ambil itu ada tiga penilaian yaitu ada absensi atau kehadiran Nah ada juga disini nilai keaktifan nah nilai keaktifan itu kalian bisa dapetin ketika abang misalnya ada pertanyaan lalu kalian jawab Atau ada sesi pengen jawab lah nanti kalian jawab baru kalian akan dapat nilai keaktifan Nilai keaktifan itu fungsinya adalah untuk membantu nilai kalian Misalnya nilai kalian di bawah KKN misalnya nah nilai keaktifan itulah yang akan membantu kalian Agar dapat lulus di mata kuliah di praktikum sistem operasi gitu jadi berusaha lah untuk dapetin nilai keaktifan Untuk absensi abang ambil dari Pak Apri nya itu 10% dari nilai praktikum Lalu tugasnya 40% dan untuk uas praktikumnya itu 40% Nah untuk aturannya aturan dalam spasitas ini Itu sedikit aja sih paling abang aturnya terlambatan terlambatan untuk masuk ke dalam Minit itu toleran sedikit terlambatannya ada 15 menit Mungkin kita masih bisa bernegosiasi sih kalian mau berapa menit di dalam Ini 15 menit itu cukup nggak buat kalian Untuk apa pembang? Keterlambatan Toleran sedikit terlambatan Cukup sih memang itu cukup cukup Oke 15 menit ya berarti jika kalian datang ke limitnya lebih dari 15 menit Maka absensinya itu kosong atau dianggap alfa Jadi bersalah untuk tepat waktu Nah untuk asistennya Asistennya itu dikali 2 dari keterlambatan dari mahasiswa Misalnya kan ini 15 menit berarti toleransi keterlambatan dari asistennya itu 30 menit Jika 30 menit tidak ada kabar maka kelas ditiadakan Lalu untuk on-camp atau off-camp itu on-camp di akhir pertemuan Nah on-camp itu fungsinya apa? Fungsi on-camp itu di kelas kita ini untuk absensi kita Dan sebagai laporan juga ke dosen atau ke papri dan ke laporan Sampai sini ada penerbangan Pengenai aturan sama kontrak kekulian Nah kalau nggak ada Ini kalian buka laptopnya nggak nggak? Buka kan Bang Oke Buka laptopnya ya Nah Yang materi kita pertama Ini kita langsung belajar ya Pertemuan kali ini Untuk pertemuan kita pada hari ini Yalah membahas comment from Ada yang tahu apa itu comment from? Comment from di Windows Comment from di Windows itu fungsinya untuk melakukan sesuatu di PC kita Gitu loh biasanya kan kita mainnya pakai mouse Sepakai main klik-klik Itu membuka folder dan file Nah ini dengan cnd atau comment from Itu kita bisa membuat file Membuka file Membuat file Eh membuat folder Menghapus folder itu melalui Sintas Jadi kita nggak perlu misalnya Apa ya Contohnya tuh misalnya Windows kalian Eh nggak deh Misalnya device kalian itu rusak Jadi kita biasanya menggunakan Comment from itu Itu fungsinya dari comment from Jadi Tanpa mouse Tanpa keyboard Eh keyboard Tanpa yang lain-lain Nah itu kita bisa membuka Dan Membuat atau menghapus File dan folder Begitulah Nah untuk membuka Comment from Di laptop kalian Itu kalian bisa Ada beberapa cara Itu yang pertama Kalian bisa memenakan Di keyboard kalian itu Windows R Lalu ketik cmd seperti ini Lalu Kekan enter Nah maka akan menekan seperti ini Nah untuk cara yang kedua Seperti biasa aja sih Pencari Windows nya Lalu cari Comment from Nah Ini Nah dengan begini Cmd kalian terbuka Oh iya cmd ini juga bisa Untuk kalian menginstall Menginstall sesuatu Bisa juga mendownload sesuatu dari sini Dan harus terhubung dari internet juga Pastinya Oke Ini tampilan awal dari cmd Nah Tampilan awalnya itu Ada Bacaan c Titik 2 Backslash User Backslash User Nah C ini Maksudnya Ialah Direktori kalian Nah di laptop kalian pasti ada tuh Misalnya ada Direktori c Ada Direktori d Ada mungkin Direktori e Malah gitu Jadi Setelah itu Setelah itu kan ada backslash Nah Backslash itu Maksudnya berarti kalian Berada Dalam Suatu folder Nah yang bernama Users Nah lalu kan backslash lagi Berarti di dalam folder Ada folder lagi Yang bernama User Berarti kita berada dalam Folder user Lalu berada juga dalam Folder user Begitu Ya bisa dianggap sebagai Subfolder lah Begitu loh Bahasa Indonesia Nah Cara kita mau pindah Dari Direktori c Ini kan kita berada pada Direktori c nih Kita mau pindah Kedalam Direktori d Itu Kita bisa menetik Dengan D Titik 2 Enter Nah dengan Dengan begini Kita sudah pindah Ke Direktori d Setelah masuk di Direktori d Jadi misalnya Oke materi kita pada Kali ini tuh Management folder Dan Management file Dan folder Nah kita masuk dulu Ke dalam Management folder Nah bagaimana caranya Kita mau membuat Suatu folder Nah itu kita bisa Mengetik sintax Dengan MD Nama folder Yang ingin kalian buat Misalnya Foldernya 3A Nah bagaimana caranya Kita tahu Bagaimana Folder 3A ini Berhasil dibuat Itu Kita bisa menekan Atau mengecek Dengan sintax BAR BAR Itu Iyalah Penyelan dari Direktori Lalu Kalian bisa lihat Dengan Enter Nah kita lihat Disini 3A akan ada kan Yang paling atas Nah berarti Itu Kita telah Membuat Kita telah Berhasil membuat Folder 3A Nah sekarang Bagaimana caranya Kita masuk Kedalam folder 3A Apakah dengan menekan sintaks 3A titik 2 Dan jadi cara untuk masuk ke folder 3A Itu kita tekan add Kita ketik sintaks C Seperti 3A Nah namanya itu harus sama Turut besar, turut kecil Atau ada angka Atau ada apa Kita harus samain dengan folder yang ini kita masuki CD itu panjang dari change directory Lalu kita tekan enter Nah maka cmd kita akan seperti ini Di dalam directory D Lalu backslash 3A Berarti kita sudah berada di dalam folder 3A Nah sekarang kita mau buat folder lagi Gimana kalau kita buat folder Itu lebih dari 1 dalam 1 sintaks Nah kita bisa juga seperti itu Kita buat sintaks 1 line Yang tetap baris Tapi jadinya itu ada beberapa folder Misalnya 2, 3 Dengan sintaks sama seperti tadi MD, spasi Misalnya apa ya Bujang, spasi, mama Seperti itu Nah kalau kita menggunakan sintaks seperti ini Ini kita hasil jadinya itu Dua folder Ada folder bujang Dan ada folder demam Meman Kita buktikan Dan enterin Oke kita enter Nah bagaimana ngecangnya tadi Dengan sintaks Bilih Nah Seperti ini sudah jadinya Ada maman UDR Ada maman Dan ada juga Bujang Berarti kita telah berhasil Membuat 2 folder dalam 1 sintaks Kalau misalnya ada pertanyaan begini bang Bagaimana caranya membuat folder 1 folder Pake spasi Kalau kita MD Misalnya kelas 3A begini Kita membuat folder namanya kelas 3A Pake spasi Nah kalau kita Menggunakan sintaks seperti ini Maka Ini akan jadi 2 folder Seperti yang MD Yang maman itu Nah kan jadi 2 folder nih Bagaimana caranya kita Membuat 1 folder dengan nama Menggunakan spasi Maka kalian harus Menambahkan Seperti ini 2 Di dalam nama folder yang ingin kalian buat Kelas 3A Seperti ini Jika kalian membuat folder ini Menggunakan duit Kalian bisa Membuat folder Dengan nama Menggunakan spasi Enter Kita cek ya Pada berhasil Nah Maka Maka Kita buat nih Nama folder nya Menggunakan spasi Bagaimana kita mau Merubah Karena kita mau Merubah Nama folder Dari yang kita buat tadi Misalnya Maman nih Maman nih kita mau ganti Menjadi Duduk Itu di dekat sitax Tren Tren itu Penajangnya dari Dinef Nah spasi Nama folder yang lama Nama folder yang lama itu Nama aman kan Sepasi Nama folder yang baru Yang ingin kalian buat Jadi kita tadi mau Ganti dengan Duduk Dini Nah Berarti Ini kita Bisa Eh kita Bukan Merubah Folder Maman Menjadi Dari Duduk Nah Berarti Nah Kalau disini kan Gak ada lagi nih Folder Maman Karena kita Kalo Ubah dengan Citax Dari Maman Menjadi Duduk Yaitu Deptanya Enggak Disini Oke kita lanjut ya Bagaimana kita mau menghapus Menghapus suatu folder Kita mau hapus nih Yang kelas Kelas 3A Kelas 3A Bagaimana cara menghapusnya Nah itu dengan cintax Rd Rd itu Perpanjangnya dari Pmove directory Kita Lalu spasi Nama Foldernya Nah karena Nama folder Tadi Tadi Menggunakan Spasi Maka Jangan lupa Tanda Tutip Duanya Di Dalam Nama Foldernya Begini Dengan cintax Begini Maka Kita Akan Menghapus Folder Kelas 3A Ini Kita cek Nah Maka Folder kelas 3A Itu tidak Adalah Di dalam Folder 3A Tadi Itu Menurutannya Kita Masuk Ke Eh Buat Folder Kita Masuk Ke Dalam Folder Lalu Kita Juga Rename Folder Sama Hapus Folder Ada yang Tanya Gak 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 Oke Eh Ya Ada satu Tinggal Kita Misalnya Kita Masuk Ke Folder Hujang Misalnya Kita Masuk Folder Hujang CD Spasi Hujang Nah Lalu Bagaimana Caranya Kita Mau Kembali Ke Folder 3A Tadi Kita Mau Back Kalau Dipake Langsung Kita Cek Dari Sini Kan Nah Ini Kan Kita Masuk Kesini Kita Kan Tinggal Tekan Ini Atau Tekan Keyboard Backspace Bagaimana Kalau kita Menggunakan Cnd Cara Balik Folder Sebelumnya Itu Dengan Mengetik Cintas CD Spasi Titik Dua Kali Dengan Begini Kita Akan Balik Folder Sebelumnya Yaitu Folder 3A Nah Ini Kalian Dapat Cara Baca Lokasi Dari Yang Kita Tempati Nah Oke Mengelangin Cara Baca Ini D Titik 2 Berarti Kita Berhadap Direktori D Nah Setelah Itu Ada Backslash Backslash 3A Nah Berarti Kita Sedang Berada Dalam Folder 3A Lalu Di Dalam Folder 3A Itu Kita Berhadap Lagi Dalam Folder Ujang Dengan Mengetik Sintas C Spasi Titik Dua Kali Itu Kita Balik Kedalam Folder Sebelumnya Nah Bagaimana Caranya Kita Balik Langsung Misalnya Kita Sudah Banyak Ini Foldernya Kita Berada Dalam Folder Panjang Ini Kita Malah Langsung Balik Misalnya Ke Direktori D Bagaimana Caranya Misalnya Kita Masuk Ke C D Ujang Go Nah Ini Kita Berada Dalam Subfolder 3A Kita Jauh Dari Beranda Nah Bagaimana Kita Langsung Kembali Tanpa Harus Melalui Folder 3A Itu Kita Bisa Sintas CD Spasi Text Lass Seperti Lass Maka Kita Akan Langsung Ke Fold Directory D Nah Itu Nah Untuk Selanjutnya Itu Kita Akan Masuk Ke Dalam Materi Management File Kita Masuk D3 D3 Lalu Ke D3 Nah Bagaimana Caranya Kita Membuat Suatu File Nah Disini Ada Yang Bisa Berikan Apa Itu File Dan Apa Itu Folder Silahkan Untuk Nilai Keaktifannya Siapa Yang Bisa Beda Ini File Dan Folder Silahkan Nomor Yang Saja Dia Dapat Nilai Keaktif Saya Bang Ya Apa Itu Siapa Nama Saya Bang Ini Menurut Saya Bang Kalau File Itu Isi Dalam Folder Bang Selama Folder Itu Adalah Tempat Untuk Menyimpan File Folder Kan Bisa Juga Isinya Folder Jadi Kurang Tepat Oke Bang Oke Mungkin Mungkin Catat Aja Namanya Siapa Ini Sarkis Ya Bang Jadi Perbedaan File Ada Lagi Sebelum Menggasi Tau Yang Betul Oke Kalau Ada File Itu Dia Ada Extensinya Dan Folder Itu Tidak Ada Extensinya Itu Extensi Itu Extensi Itu Misalnya .jpg .pdk .jpg .doc .txt Nah Itu Yang Di Belakang Belakang Dari Nama File Itu Namanya Extensi Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Membuat Satu File Itu Kalian Dengan Mengetik Copy File Penjangan 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 Yaitu Copy Configurasi Spasi Nama File Yang Kalian Buat Misalnya Tes Kita Buat File Dengan Nama File Tes Nah Jangan Lupa Tambahin Extensinya Misalnya Kita Mau Tambahin Extensi Dari File Tita Itu .txt Nah Dengan Begini Kita Membuat File Test.txt Lalu Enter Setelah Itu Ctrl Z Sampai Muncul Panah Ke atas Z Ini Lalu Tekan Enter Nah Jika Sudah Muncul Seperti Ini Satu File Copy Maka File Tadi Sudah Jatuh Kita Cek Nah Dengan Cek 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 Nah Ini Berarti Kita Sudah Berhasil Membuat Satu File Dengan Nama Test.txt Tidak 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 Jangan lupa menambahkan ekstensi yang ingin kalian buat Disini kita contohin Kita membuat file Dari TXT TXT itu file dari Nopet Kita coba .txt Lalu enter Nah, selain ini kan dia tidak ada muncul apa-apa nih Kalian tekan ctrl z Sampai muncul panah ke atas Lalu ada z tekan kira Lalu enter Nah, kalau sudah seperti ini Satu file copy Maka berarti File yang tadi kalian Sintax yang kalian buat tadi Berhasil Ini coba .txt ini sudah ada doang Nah Coba .txt ini ada Oke 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 Lalu Kita masuk Ke ubah 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 Nama file Dari Coba .txt ini Kita ubah Nama filenya menjadi Apa ya Tiga Itu sama seperti Sintaxnya sama seperti Folder Yaitu Rn Rn Rename Lalu Spasi Nama file yang awal Beserta ekstensinya Spasi Nama file yang baru Kita mau buat Tiga .txt Tiga .txt Struktur Struktur Sintaxnya Rn Atau Name Spasi Coba .txt Namanya Lama Spasi Nama yang baru Beserta ekstensinya Lalu tekan Lalu kita cek Apakah sudah berhasil Diubah Namanya Atau belum Dengan Sintax Nah Sekarang Coba .txt Sudah berubah Menjadi Tiga .txt Gitu Bang Bagaimana caranya Menghapus File Tiga .txt Tiga .txt Bagaimana cara menghapusnya Nah Itu kita bisa Sintax DEL Kepanjangan dari DELIT Spasi Nama file yang ingin kita hapus Misalnya kita mau hapus Tiga .txt Lalu file ekstensinya Kalau Manajinya file Itu kita harus Menggunakan Ekstensinya Lalu enter Nah Coba kita lihat Apakah Tiga .txt Sudah 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 Setelah itu Apa ya Oh ya Kita mau Mengcopy Mengcopy File Kedalam folder Di sini kan ada Dua folder Satu file Ini ya Yang kita buat Jadi Ada dua folder Dan ada satu file Folder dudung Dan Lalu ada satu file Yang bernama Test.txt Setelah itu Kita mau copy Text.txt ini Mengcopy ya Kita mau copy Text.txt Kedalam folder dudung Gitu Bagaimana cara Nah itu Coba Ampengdian dulu deh Apa Apa yang bisa Bedain Copy Sama Cut Ya kak Cape menjawab Kalau copy itu Dia menggadangkan Penya Nama saya ya, saya salah Cut itu dia Nama yang dipilihkan Tentu menggandalkannya Kalau copy? Kalau copy digandalkan dengan selesai Oke Cetanya, nama Yang dibilang kembali Si Yasmin ini, betul Kopi itu Menggandalkan atau menduplikan Satu file ke dalam Folder lain Bisa juga sih Dalam folder itu juga Nah, setelah itu, cut itu Memindahkan Dari satu folder ke Folder lain Oke, sekarang kita masuk ke copy Karena kita mau copy Text.txt Dan kita masukkan ke dalam Folder dulu Kalian bisa melakukan copy Dengan start Copy Nama file yang akan kalian copy Misalnya Kan kita tadi mau copy File.test.txt Nah, spasi Spasi lokasi yang akan kalian pindahkan Yang mau kalian pindahkan Misalnya Kita mempindahkan ke folder dudung Seperti yang akan kalian pindahkan Nah, seperti yang Membaca lokasi Gunakan ketip dulu Lalu D Titip 2 Backslash Backslash ya Bukan Slash biasa Kalau slash biasa kan ini Nah, kita gunakan Backslash ini Nah, lalu 3A Folder dudung kan di dalam folder 3A Nah, 3A Lalu backslash lagi Baru folder dudung Baru tutup dengan Dulu Lalu Enter Nah, jika muncul seperti ini Satu file copy Maka Sistat yang kalian lakukan tadi Telah berhasil Berarti kita cek Kita masuk dulu ke Folder dudung Lalu kita cek Apakah ada Nah, ada Berarti Folder.test.txt Sudah berhasil Kita copy ke dalam folder Dudung Sekarang Kita belajar cut Di dalam CND Nah, bagaimana cara Kita cut Test.txt Yang di dalam folder Dudung ini Kita pindahkan Ke dalam folder Dudung Nah, bagaimana caranya Nah Kalau copy Itu tadi Sintaksnya copy Kalau Kita cut Itu sintaksnya move Bagaimana Pengertiannya tadi Yang di dalam Yasmin Ketak itu Memindahkan Memindahkan Mindahkan Lalu spasi Sama seperti Tadi Strukturnya Nama file Yang ingin Kita pindahkan Spasi Lokasi Yang Mau kita Pindahin Lokasi Jangan lupa Kutipnya Kita Dikakan Mau pindahin Ke dalam folder Hujang D 2 Backclass 3 Backclass Hujang Lalu tutup Dengan Hujang Lalu men Men Sintaksnya sudah muncul seperti ini Satu file Smooth Maka Sintaks yang tidak lalakan tadi Berhasil Kita cek Jadi belum Masih ada Nggak Masih ada Ada Kita cek lagi Kita balik dulu Lalu kita cek I Sudah Kita Ada Kita cek Ada Ada Gitu Habis ini ada yang tanyaan Ada yang menanya Ada yang menanya Ada yang menanya Kecepatan atau kecepatan atau bagaimana Ada yang diulang Ada yang kurang-kurang Tidak Oke Nah itulah materi Kita Sehari Menangani Ini File Dan Folder Oh ya Ini kan Sebanyak Sebanyak Ini Kita Buat Misalnya Kita Sumpuk Oke Bagaimana Cara kita Membersihkan Naman CMD Dengan Cintas CLS Atau Clear Screen Screen CMD Nya Bersih Nggak ada Cintas Yang Tadi Mungkin Segitu Materi kita Diketanya Jadi Kalau ada Silahkan Bang 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 Ya Cara buat Folder Cara buat Folder Ya Di Soalnya tadi Nggak sempat Perhatiin Karena Lalu Seperti Oke Cara buat Aja Ya Cara buat Itu MB Spasi Nama Folder Yang ingin Kali Buat MB Itu Kepajangan Dari Mac Directory Spasi Nama Folder Yang ingin Kali Buat Misalnya Coba Nah Becek DIR Nah Ini Sudah Terbuat Folder Coba Gitu Yasmin Hap Makasih Oke Ada lagi Nggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati